Dolumen Hall IFJ Airplace Plaza Sembangi Jakarta Inilah Real Politik Meriah sekali tepuk tangannya, halo pemirsa Pilkada Jawa Tengah 2018, Gubernur Petahana Ganjar Parnawau kembali bertarung Untuk mempertahankan posisinya sebagai gubernur di periode kedua Kali ini ia menggandeng Gus Yasin Putra Kiai Haji Maimun Subair Benarkah di atas kertas Ganjar dan Gus Yasin Di atas angin dibandingkan lawannya Yaitu mantan Menteri SDM Sudirman Said Yang berduet dengan ketua fraksi PKB di DPR Ida Fauzia Lalu betulkah memang dibutuhkan kombinasi abangan ijo Untuk memenangkan suara dan menguasai pusat Jawa Pemirsa inilah Real Politik wajah politik terkini Indonesia Ya pemirsa di episode Real Politik sebelumnya Kami sudah mengundang pasangan penantang di Pilkada Jawa Tengah Yaitu Sudirman Said dan Ida Fauzia Dan kali ini saya bersama Gubernur Petahana Ganjar Pranowo Selamat datang Mas Ganjar di Jakarta Dan saya juga didampingi oleh analis komunikasi politik Yang juga menjadi penanggap di Real Politik ini Mas Gungun Herianto Terima kasih Mas Gungun sudah datang ya Dan terima kasih nih teman-teman mahasiswa Dari Universitas Bakri dan Universitas Profesor Dr. Hamka Selamat datang di Real Politik Sebelum kita berbincang dengan Mas Ganjar Pak Gubernur dan Mas Gungun Kita saksikan dulu tayangan berikut ini Pasangan Ganjar Pranowo Tachiasin Maimun Mendapat nomor urut 1 dalam pengundian oleh KPU Jawa Tengah Pertengahan Februari lalu Adapun penantangnya Sudirman Said Ida Fauzia Kebagian nomor urut 2 Bagi incumbent atau petahana Ganjar Pranowo Ajang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun ini Merupakan pertaruhannya mempertahankan kursi orang nomor 1 di Jawa Tengah Lima tahun lalu Ganjar adalah penantang Sekarang kader PDI Perjuangan yang berpasangan dengan Gus Yassin ini Ditantang oleh Sudirman Said Ida Fauzia Pesaingnya ini bisa dibilang unsur kejutan dalam Pilgub Jawa Tengah Ganjar dan Gus Yassin didukung oleh PDI Perjuangan P3, Demokrat, Nasdem, dan Golkar dengan 58 kursi Sedangkan duet Sudirman Said Ida Fauzia Didukung oleh Gerindra, PKS, PAN, PKB, dan PBB Yang menguasai 42 dari 100 kursi DPRD Jawa Tengah Jawa Tengah adalah kandang banteng atau PD Perjuangan Tapi siapa yang bakal menang sangat ditentukan kemampuannya Merebut suara warga Mahdatul Ulama Tak heran jika dua pasangan sama-sama mendapuk dua kader NU sebagai Cawagut Apa jurus yang disiapkan Ganjar Gus Yassin menambang suara Mahdi Apa pula program-program yang mereka siapkan untuk merebut hati warga Jawa Tengah Mas Ganjar ini beberapa hari yang lalu baru saja ada deklarasi Kiai Gayeng Yang mendukung Anda dan Gus Yassin Bisakah saya artikan secara implisit Anda ingin mengatakan bahwa orang-orang NU itu sudah memilih Anda dan mendukung Anda sepenuhnya Barangkali ada representasi yang bisa ditunjukkan Ketika awalnya teman-teman dari NU khususnya yang di bawah tentu tidak organisasi Mereka membuat barisan namanya Santri Gayeng Santri Gayeng Gayeng ini sebenarnya Ganjar Yassin untuk Jateng Ya ini kalau orang Jawa bilang otak atik katuk gitu loh Mbak Tapi semarin saya terkejut karena kemudian di backdropnya ini ditulis Kiai Gayeng dan Santri Gayeng Maka ada keinginan-keinginan orang barangkali dalam pilihan politik ikut dalam arus kita Tapi saya juga meyakini pasti tidak bulat Karena Pak Sudirman saya dengan Mbak Ida dan Mbak Indah juga merepresentasikan dari NU Maka pasti NU akan terbagi suaranya Oke tidak bulat itu tapi kira-kira kebagian kue berapa persen? Kayaknya sih insya Allah saya lebih banyak gitu ya Banyak tebal Karena banyak tebalnya begini Saya 2013 dulu juga diusung oleh hanya oleh PDI Perjuangan Tapi sebagian besar kader NU kalau boleh saya klaim di diskusi ini waktu itu ke saya gitu Nah mungkin sekarang ingin meneruskan Mas di periode kedua ini Anda juga beda pasangan ya Tidak lagi dari birokrat Ya Tapi Gus Yassin yang merupakan Putra Kiai Haji Maimun Zubair begitu kan Bisakah kemudian saya sebutkan bahwa Anda ini mengakomodir politik identitas? Barangkali bukan saya Partai ini ya Iya saya ini siapalah gitu ya Petugas partai atau bukan? Iya saya pertugas partai Tanpa partai politik saya gak bisa direkomendasi Maka representasi saya sebagai kader PDI Perjuangan Bu Mega menyampaikan Dan waktu itu ditanya Ya nanti kalau kamu apa namanya Ditugaskan lagi atau tidak ditugaskan lagi Kamu siap gak? Siap Bu? Kami bisa ditugaskan kami berdua Kami bisa salah satu diantara kami Bahkan dua-duanya tidak kita siap Sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwa Dicalonkan atau tidak Dicalonkan itu sebuah perintah dari sebuah sistem kaderisasi yang biasa saja Tidak usah ripot-ripot amat Maka pada saat terakhir-terakhir Saya mendengar ada dialog di pusat Di DPP di headquarternya kita ini Berdialoglah Ibu Mega dengan para ulama Sebaiknya Jawa Tengah yang dalam terminologinya Clifford Gertz dulu Ada abangan Ada santri begitu ya Itu paradigma-nya masih sering dipakai oleh para ilmuwan politik Maka ketika Ibu Mega berdialog dengan para ulama di Jakarta Mbak Mega sebaiknya Jawa Tengah Itu ada kelompok nasionalis Ada kelompok religius Maka pada saat itu disepakati Oke berembuk lalu siapa? Nah siapa ini proses pencaranya panjang banget Mbak saya meyakini pada saat itu Bahwa lahir, rezeki, jodoh Jodoh Termasuk mati Itu urusannya Allah Itu saya meyakini Karena apa? Jadi Anda nerimo saja ya dipasangkan dengan siapapun Karena kita disuruh nyari Mbak saya sudah nyari Saya pilih yang itu Sudah saya pilih itu Yang itu Yang kebetulan juga nadien waktu itu Saya pilih Gak bisa Punya nggak setuju Kakaknya nggak setuju Eh orangnya di sebelah saya ternyata Nah orang yang di sebelah saya itu ternyata Gus Yasin Akhirnya berjodoh dengan Gus Yasin gitu ya Ada ini jodoh pilkada loh Jodoh pilkada Jodoh pilkada Spiritualnya ternyata sama Oke Mas Gun bagaimana Anda kelihatan duit ini? Ganjar Gus Yasin Kalau saya lihat ya dari basis Sebenarnya basisnya ini basis sosiologis Kalau pertimbangan memadu-madankan antara tadi Abangan ya Dengan santri Karena dalam konteks basis pemilih itu biasanya tiga Satu basis sosiologis, psikologis, dan rasional Seringkali kemudian pertimbangan orang Kemudian pertimbangan representasi Contoh misalnya dalam konteks sosiologis itu ada dua model Satu status sosial ekonomi Yang kedua adalah civic voluntary model Yang tadi Mas Ganjar sebut Misalnya soal bagaimana nadien Bagaimana apa namanya santri Kemudian dipertimbangkan kelompok abangan Tadi kan disebut ya Ini sebenarnya kan pertimbangan sosiologis Di sosiologis itu ada yang disebut dengan Primordial Biasanya suku etnis agama Kalau psikologis itu biasanya pertimbangan misalnya Partisansip ya Seperti party ID Anda PD perjuangan Saya PD perjuangan misalnya Kemudian saya akan memilih kandidat yang didukung oleh PD perjuangan Dan internal efficacy Seberapa penting sih pilkada ini bagi saya Nah ini biasanya pertimbangannya psikologis Yang ketiga Itu pertimbangan rasional Biasanya pada Kondisi hari ini ekonomi gimana Kemudian prospek ke depan yang ditawarkan oleh para kandidat Seperti apa Itu namanya prospektif Ada juga pertimbangan Saya kalau kemudian Anda tawarkan program Apa yang paling menarik bagi saya Yang kemudian saya bisa pertimbangkan sebagai pilihan rasional saya Itu namanya egocentris Jadi tiga pertimbangan ini lazim dipertimbangkan oleh para kandidat Pada proses kandidasi di internal partai masing-masing Makanya kan untuk nemukan jodoh dalam tanda petik Mas Ganjar itu juga kan kesana kemari dulu kan Sehingga akhirnya ketemu Gus Yassin Kalau kita lihat Gus Yassin Itu kan putra dari tokoh struktur sosial tradisional Kalau bahasa akademiknya Yang sangat kuat di Jawa Tengah Dan bukan hanya di Jawa Tengah sih Tapi di Nadiyin nih Bukan hanya di Jawa Tengah Gus Yassin itu tentu Ini menarik dalam konteks kontestasi elektoral Karena apa? Karena punya reference power istilahnya Kekuatan rujukan Dan kekuatan rujukan ada di ayahnya Dan proses ini sangat biasa menjadi strategic planning Upaya yang kemudian strategis dilakukan oleh para kandidat Untuk mendapatkan basis pemilih Ceruk pemilih istilahnya Dan Mas Ganjar akhirnya kan sekarang berpasangan dengan Gus Yassin Tentu dengan pertimbangan Tidak hanya soal matematis Probabilitas perolehan suara Tapi juga pertimbangan misalnya sosiologis dan psikologis tadi Pertimbangan fakta politik Dan kebutuhan Kebutuhan hari ini Kebutuhan politik Ya karena ada titik lemah juga kan Di setiap pasangan kan selalu ada punya titik lemah Ini saya minta Mas Gun nanti juga menjelaskan Di segmen berikutnya Mas Ganjar, Mas Gun Dan teman-teman mahasiswa kita lanjutkan Di segmen berikutnya Pemirsa benarkah Jawa Tengah masih menjadi kandang banteng Tetaplah di real politik Pemirsa benarkah Jawa Tengah